pun ahli ya di bidangnya. Nah ini tujuannya sebagai inspirasi dan motivasi sebenarnya ya bagi kita semua, mahasiswa dan kita semua yang hadir ya. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini, Alhamdulillah telah hadir ya bersama kita Bapak Dr. Taat Setiawan yang menjadi narasumber untuk webinar Cipta Karsa Semester Ganjil tahun 2023-2024 di tanggal 21 Oktober 2023. Sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan profil Pak Dr. Taat Setiawan kepada para hadirin sekalian ya. Jadi nama lengkap narasumber kita adalah Bapak Dr. Taat Setiawan, STMT. Beliau lahir di Cilacap 14 Maret 1979. Dan saat ini jabatan beliau adalah sebagai Kepala Balai Konservasi. dengan unit organisasi geologi kementerian SDM. Rewet pendidikan beliau, S1 beliau dari teknik geologi UGM, S2 dari teknik air tanah ITB, dan S3 dari teknik geologi UNPAD ya. Jadi Pak Taat ini udah mengenyam pendidikan di berbagai institusi ya Pak Taatnya. Luar biasa Pak Taat. Untuk memperlihatkan waktu, mari kita bersama-sama ya mendengarkan paparan materi dari Bapak Dr. Taat Setiawan dengan judul Permasalahan Air Tanah dan Ambesan Tanah di Jakarta setelah upaya perbaikannya. Dan nanti jika ada yang ingin bertanya, terutama ada di mahasiswa, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat ya dengan menuliskan nama, NIM program studi dan pertanyaan. Jadi nanti yang bertanya akan mendapatkan poin keaktifannya. Baik, untuk bersingkat waktu, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Taat Setiawan, bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Imam. Terima kasih yang saya hormati, Pak Imam Priyono, dosen teknik geologi Universitas Pertamina, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Pertamina, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada pihak Universitas Pertamina karena saya dipercaya untuk mengisi salah satu materi goliah cipta karsa pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, kali ini saya akan membahas terkait dengan tema permasalahan air tanah dan amblesan tanah di Jakarta, serta upaya perbaikannya. Hal ini selaras dengan tugas pokok fungsi kami, Balai Konservasi Air Tanah di bawah Kementerian SDM, terkait dengan pengelolaan air tanah. Juga termasuk baik pemantauan kuantitas-kualitas air tanah, dan juga terkait dengan regulasi di bidang air tanah. Nah ini untuk yang terakhir ini, regulasi bidang air tanah kebetulan tugas baru bagi kami Kementerian SDM, yaitu sejak setahun yang lalu gitu ya, baru satu tahun ini, dengan berlakunya Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru gitu. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, terkait dengan bermasalahan air tanah di Jakarta, kita ketahui ya, saya kira ini sudah isu umum, masyarakat umum sudah tahu, baik di berita media masa, media visual, maupun sekarang di media sosial ya, sering kita dengar terkait dengan permasalahan lingkungan air tanah dan amblesan tanah di Jakarta. Disebutkan bahwa Jakarta katanya ada berita intrusi air laut atau penyusupan air laut hingga sampai monas. Kemudian Jakarta katanya akan tenggelam, kemudian amblesan tanah itu terkait dengan adanya suatu apa, Jakarta, sebagai trigger dari amblesan tanah tersebut adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Kemudian air tanah di Jakarta tercemar, kemudian apalagi terkait dengan sumur sapan yang bahkan hingga dibawa-bawa ke masalah politis. Nah ini tentunya hal-hal yang seperti ini merupakan isu-isu yang sangat santer di Jakarta gitu ya, yang kita sudah familiar sejak mungkin 10 tahun sekarang ini. Jakarta dengan populasi yang sangat besar di Indonesia, belum lagi penduduk yang bekerja di Jakarta, ditambah lagi selain penduduk aslinya, penduduk aslinya sekitar 10 juta lebih, ditambah pendatang saat bekerja. Ini tentunya membuat Jakarta mengalami stres terhadap berbagai macam nilai, hal-hal ini juga termasuk di bidang air tanah. Stres air tanah terkait dengan populasi yang banyak, industri yang banyak, kemudian perkantoran yang banyak, ini semua membutuhkan air. Dan hingga saat ini air tanah masih menjadi primadona untuk memenuhi berbagai keperluan tersebut. Di sisi lain kita tahu bahwa air tanah selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari juga berfungsi untuk mendukung sebagai daya dukung lingkungan, yaitu mencegah terjadinya bersantana, mencegah terjadinya intrusi air laut, dan mencegah terjadinya pencemaran air tanah. Hingga saat ini pemerintah terus melakukan upaya pipanisasi sumber air bersih, dalam hal ini juga termasuk air minum, yaitu melalui PAM Jaya hingga saat ini, kalau nggak salah saat ini sekitar 65% sudah terjangkau dan Pemprov DKI terus melakukan perluasan pipanisasi air bersih tersebut dengan proyek sistem penyediaan air minum, SPAM kejati luhur. Ini tentunya membuat yang sangat bermanfaat agar air tanah bisa dikendalikan penggunaannya. Nah, kita ketahui bahwa secara umum air tanah ini masih menjadi apa istilahnya? Prima donak itu ya. Prima donak di seluruh Indonesia gitu ya. Ini ada 46% itu masyarakat kita menggunakan air minum dari air tanah. Kemudian ada 13% ini dari sumber lainnya. 19% mohon maaf mata air. Mata air dan air tanah sebenarnya satu ya, secara genetik sama. Air tanah, mata air juga merupakan bagian air tanah. Dan air PDIM juga sebagian di Indonesia masih menggunakan air tanah. Kemudian air dalam kemasan juga sebagian besar menggunakan air tanah. Ini tentunya air tanah sebagai sumber air minum itu lebih dari 70%. Hal ini sifat air tanah itu sendiri karena relatif bersih gitu ya. Air tanah bersih, kemudian melalui proses filtrasi, dan lain sebagainya sehingga polutan-polutan relatif tidak masuk ke dalam sistem aliran air tanah kecuali pada kondisi tertentu. Sehingga air tanah menjadi primadona. Selain itu air tanah juga bersifat in situ. Kalau kita mau menggunakan air tanah ya ngebor di situ. Sehingga air tanah masih menjadi, memenuhi kebutuhan pokok berbagai lainnya. Nah, Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru ini mengamanahkan agar air tanah itu digunakan sebagai alternatif terakhir setelah air permukaan. Jadi kita harus mengutamakan air permukaan untuk digunakan. Hanya saja hingga saat ini air permukaan tersebut masih secara umum masih kualitasnya, ketersediaannya masih kurang baik, kurang memenuhi standar, terutama dari segi kualitas. Selain juga kuantitas. Kita ketahui bahwa secara 50% lebih kualitas air sungai kita sangat tercemar. Kemudian 30% cukup tercemar, kemudian 11% sedikit tercemar, dan yang muni standar 5%. Dan di Jakarta mungkin yang 5% ini tidak ada. Selain itu juga masalah variabiliti, ketersediaan yang musim hujan, air melimpah, musim kemarau, defisit. Nah, ini tentunya membuat pemanfaatan air permukaan masih mengalami berbagai macam gendala dan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan storage kapasiti atau kapasitas penyimpanan air-air permukaan seperti waduk, embung, dano, dan lain sebagainya sebagai sumber air baku dan untuk keperluan pertanian rakyat. Nah, terkait tadi isu lingkungan air tanah yang sering kita dengar, baik pencemaran air tanah, krisis air bersih, krisis air bersih terkait dengan sumur masyarakat semakin lama semakin turun gitu ya, apalagi sekarang efek dari El Nino ya. El Nino yang membuat kemarau bertambah panjang sehingga kekeringan tidak tersering terdengar terjadi di sana-sini. Di sisi lain, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab masih terus melakukan pencurian air tanah, yaitu sumur bor-sumur bor yang tidak berizin dan juga tidak membayar pajak air tanah sehingga ini membuat bermasalah pengelolaan air tanah semakin rumit. Kita ketahui bahwa di pantai utara Jakarta ini muka air laut pada beberapa lokasi lebih tinggi daripada muka air daratan sehingga terjadi banjirop. Banjirop terjadi membuat air laut masuk ke daratan sehingga terjadi suatu apa istilahnya membuat lingkungan tidak nyaman dan juga air tanah jadi tercemar gitu akibat air laut yang masuk ke daratan. Tentunya fenomena ini terjadi sangat kompleks. Yang pertama adalah secara relatif pemanasan global membuat climate change membuat air laut naik secara relatif dan juga amblesan tanah juga membuat muka daratan turun sehingga mekanisme keduanya tentunya akan memperparah terjadinya banjirop tersebut. Secara relatif muka tanah turun dan secara relatif muka air laut naik. Nah ini tentunya membuat permasalahan semakin kompleks. Namun apakah sekarang masih demikian nanti kita akan bahas lebih detik lagi. Kita ketahui bahwa Jakarta secara geologi ini pada bagian utara ini berupa endapan alusial yang terkait dengan proses pengendapan oleh proses air sungai atau air tanah. Ini tentunya membuat bahwa secara geologi atau secara batuan bagi pantai utara Jakarta itu dominan berupa lempung. Kita ketahui lempung itu kan material yang sangat-sangat halus gitu ya. Butiran halus. Ini saya nggak bisa. Oh ya. Sangat-sangat halus gitu ya. Di Jakarta itu di permukaan sebagian besar sifatnya lempungan kecuali di Jakarta utara maksud saya. kecuali beberapa lokasi yang kuning-kuning dengan dimensi memanjang itu. Itu sifatnya pasiran. Sedangkan yang biru-biru ini dominan adalah lempung lano. Sehingga di Jakarta dijumpai beberapa fenomena yang sangat unik di mana air tanah di sini misalnya dia sifatnya tawar potensinya tinggi tapi di RT sebelah jelek. Nah ini sering terjadi. Ini tentunya terkait sangat terkait dengan geologi. Nah ini adalah batas dari cekungan air tanah Jakarta di mana lebih luas daripada wilayah Jakarta itu sendiri. Cekungan air tanah Jakarta bagian daerah imbuhannya adalah daerah depok kemudian lepasannya adalah daerah Banten kemudian daerah Bekasi dan sekitarnya. Nah ini adalah model konseptual tiga dimensi cekungan air tanah Jakarta. Jadi air tanah di Jakarta yang dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan industri contohnya itu di daerah Monas dan sekitarnya itu berasal dari daerah imbuhannya yaitu daerah depok dan sekitarnya. Ini dalam konteks air tanah yang sifatnya dalam itu ya. Kalau air tanah yang dangkal tentunya daerah imbuhannya berasal dari daerah tersebut lokal itu ya. Misalnya air di Sumur Gali kita ya tentunya berasal dari persapan air hujan di sekitar wilayah kita. Tapi kalau yang dalam tidak demikian. Yang dalam tidak demikian bahwa air tanah yang ratusan meter itu berasal dari daerah yang jauh. Ini tentunya membutuhkan waktu gitu ya. Hasil dari analisis isotop isotop C14 atau karbon 14 yang sifatnya radioaktif sehingga bisa untuk menentukan umur air tanah itu umur air tanah Jakarta bisa puluhan ribu tahun 20 hingga 40 ribu tahun. Ini artinya dalam konteks manusia sebetulnya umur air tanah ini sangat-sangat lama. Sangat lama dan dalam konteks umur manusia adalah sumber daya yang relatif tidak diperbaharui. Hal ini membuat penggunaan air tanah yang dalam tentunya ini harus sangat berhati-hati sangat berhati-hati karena mengingat proses pembentukannya sangat-sangat lama. Nah ini seperti saya jelaskan tadi ini adalah penampang bahwa permukaan Jakarta kalau kita iris seperti itu yang kuning-kuning adalah pasir yang kita ketahui pasir ini istilahnya aquifer atau lapisan pembawa air. Air tanah umumnya ada di yang kuning-kuning tersebut. sedangkan lempung itu yang sifatnya aquiflut dia bisa menyimpan air tapi tidak bisa melalukan air sehingga dia istilahnya tidak bisa bukan sebagai aquifer. Nah itu yang hijau-hijau itu yang tidak ada airnya istilahnya secara umum bahasanya begitu. Yang kuning-kuning ada airnya. Nah kami selaku institusi yang diberikan Tupoksi untuk pemantuan kondisi air tanah dan penurunan muka tanah di Jakarta ini secara berkala setahun sekali melakukan kegiatan tersebut. Apakah pemantauannya hanya dilakukan secara manual mengunjungi lokasi-lokasi tertentu? Tentu tidak kami memiliki sumur pantau-sumur pantau yang bisa sumur pantau-sumur pantau yang bisa mengukur muka air tanah secara real time yang bersifat temporal sehingga kita bisa variasi temporal penurunan muka tanah kita bisa mendapatkan datanya. Nah terkait dengan pemantuan kondisi air tanah dan penurunan muka tanah ini kami melakukan sekitar 200 lokasi titik pengukuran muka air tanah dan juga kualitas air tanah baik pada sumur gali sumur pantau maupun sumur produksi jadi diukur pada lokasi tersebut sifat kimia fisika lapangan seperti sifat fisika seperti temperatur kekeruhan warna sedangkan sifat kimia seperti dayantar listrik kemudian TDSPH dan pengambilan contoh air untuk dilakukan analisis hidrokimia yang lebih lengkap kemudian pengukuran muka tanah dilakukan dengan gunakan GPS geodetik ini untuk mengetahui variabiliti atau perubahan penurunan muka tanah ini dilakukan pada 100 lokasi penurunan muka tanah di Jakarta ini adalah lokasi-lokasi pemantauan air tanah kami yang titik-titik merah adalah lokasi sumur bor titik-titik kuning adalah sumur gali dan biru adalah sumur pantau gitu nah jadi kita melakukan pemantauan terus agar diketahui perubahannya ini adalah muka air tanah Jakarta sebelah kiri muka air tanah tertekan nah yang melingkar-lingkar itu menunjukkan adanya suatu fenomena kondepresi kondepresi adalah penurunan muka air tanah nah penurunan muka air tanah ini disebabkan oleh pengambilan air tanah tentunya sedangkan muka air tanah bebas atau air tanah yang dagal tentunya relatif mengikuti bentuk morpologi muka tanah nah dari pemantauan tersebut muka air tanah dangkal atau yang di sumur-sumur gali sumur pantau ini muka air tanahnya bervariasi paling dangkal adalah 0,3 meter dan paling dalam adalah 14 meter jadi kalau adik-adik semua punya sumur itu umumnya antara 0,3 hingga 14 meter kedalamannya sumur dangkalnya nah kalau sumur dalamnya ini ternyata bervariasi dari 0,7 meter hingga 46 meter di bawah muka tanah untuk yang sumur bor yang kedalamannya lebih dari 50 meter nah bagaimana dengan kualitas air nah kualitas air yang atas adalah kualitas air tanah bebas atau kualitas air tanah dangkal ini yang kayak dari sumur-sumur gali milik penduduk gitu ya itu kualitasnya seperti yang terlihat pada grafik di atas itu umumnya memiliki besi mangan yang tinggi dan juga nitrat yang tinggi nah nitrat ini merupakan indikasi adanya dekomposisi material organik atau pencemaran dari zat-zat organik zat organik bisa dari rumah tangga kemudian dari sampah-sampah yang ada gitu ya zat organik misalnya kan protein gitu ya kotoran kita terulai menjadi ammonium ammonium menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat nitrat ini adalah bagian stabil dari siklus dekomposisi material organik tersebut jadi ini nitrat biasanya sifatnya terkait dengan aktivitas manusia gitu kemudian yang aku tertekan ini yang di luar baku mutu umumnya adalah keruhan nah ini malah justru harusnya aku tertekan kekeruhannya kan rendah nah ini tetapi tinggi nah ini merupakan tanda tanya sendiri itu ya kenapa bisa begitu dan juga berwarna tds-nya sebagian besar tinggi ph-nya juga banyak di luar baku mutu kadar besinya tinggi nah ini aneh juga gitu ya ini perlu fe dan mangan tinggi nah kalau fe dan mangan tinggi biasanya oksida besi oksida mangannya ini relatif tinggi ini menunjukkan adanya suatu apa ya istilahnya bila kita misalnya gitu ya kalau kita ngambil air dari sumur gitu seolah-olah ini kan cernih gitu ya ketika ngambil sumur tetapi setelah 2-3 hari didiamkan pada bak mandi ataupun pada tandon ataupun pada apa yang kontak dengan udara itu tiba-tiba sering timbul-timbul endapan atau bercak-bercak kecoklatan atau merah gitu ini tentunya berkait dengan unsur-unsur yang dikandung dalam air tersebut terutama adalah besi dan mangan dan juga seng gitu ya nah ini adalah zona persebaran salinitas-salinitas itu adalah terkait dengan tingkat keasinan air gitu yang sebelah kiri adalah pada aku verdangkal aku verdangkal adalah air tanah yang dangkal karena kan air tanah berlapis-lapis gitu ya nah pada air tanah yang dangkal ini yang merah adalah yang sifatnya payo payo itu apa ya campuran air asin dengan air tawar gitu brehis gitu yang kuning adalah tawar hingga payo atau sedikit payo istilahnya yang hijau adalah yang sifatnya tawar yang kanan pada awifer yang dalam nah ini pertanyaan adalah mengapa airnya payo penyebabnya apa nah ini kalau kita lihat di penampang bawah permukaan menunjukkan ini B adalah daerah selatan A adalah semakin ke arah tara misal selatan di daerah Cibubur nah ini airnya tipe-tipenya adalah kalsium magnesium bikarbonat nah kalsium bikarbonat itu biasanya air tanah yang sifatnya fresh bikarbonat dihasilkan dari yang pertama adalah bertemunya CO2 dan H2O membuat H plus dan HCO3 kemudian H plus melarutkan material-material unsur-unsur alkali tanah seperti kalsium magnesium kemudian air mengalir lagi terjadi suatu tukar kation yang tadinya kalsium bikarbonat CA-nya dikantikan oleh natrium karena seiring dengan berjalannya waktu maka ada tukar kation dimana hal ini terjadi pada aquifer yang banyak sisipan-sisipan lengkung kemudian di daerah utara berganti dengan NACL NACL itu seperti rumus ini ya rumus kimia garam ya karena memang mengandung natrium dan purida atau bergaram istilahnya nah inilah permasalahannya adalah bergaramnya air di bagian utara Jakarta ini penyebabnya apa ini yang hingga saat ini masih sering didebatkan apakah itu karena terkait dengan kondisi geologi faktor geogeniknya atau akibat adanya intrusi air laut itu sendiri nah ini adalah pemantuan penurunan tanah di Jakarta gambar dengan menggunakan GPS geodetik yang sebelah kanan adalah hasil penelitiannya Pak Abidin et al et al dari tahun 97-2005 dengan laju penurunnya adalah sekitar 1 hingga 10 hingga 15 hingga 20 cm per tahun jadi cukup-cukup cepat gitu ya sementara hasil pemantuan kami 2015 hingga 2022 adalah sekitar 6 cm per tahun pada daerah-daerah yang memang paling cepat paling tinggi itu 6 cm per tahun ini tentunya membuat memenunjukkan bahwa secara gradual dari tahun 90-an hingga sekarang penurut laju penurunan muka tanah di Jakarta semakin melandai berdasarkan pengukuran GPS geodetik jadi tadi terkait dengan muka tanah dan juga kualitas air tanah nah kembali lagi ke sini ya dengan bergarangnya air tanah di Jakarta ini apakah ada kaitannya dengan intursi air laut nah jadi kita bahas intursi air laut jadi kalau ini adalah penampang bahwa permukaan ya pada daerah pantai itu kan ada air tanahnya ya pada akuifer pantai air tanahnya sebut-sebut sifatnya tawar kemudian ada air laut yang sifatnya asin nah di bawah sana kan ada pertemuan antara air laut dengan air tawar nah air laut memiliki densitas yang lebih tinggi dibanding dengan air tawar sehingga akan berada pada kondisi setimbang air laut akan berada di bawah air tawar sehingga apa sehingga air pada wifer di sekitar pantai sifatnya masih tawar karena batasnya ada di kearah pantai namun demikian ketika terjadi pemompaan air tanah berlebih air laut yang menyusup ke daratan itu semakin menyusup ke daratan sehingga terjadi istilahnya intrusi air laut yaitu masuknya air laut atau air asin menuju akuifer daratan air tawar sehingga apa sehingga airnya akan terjemur ini tentunya terkait dengan pemompaan air laut yang berlebih hal ini juga diperparah dengan masuknya air laut melalui daratan kayak seperti yang saya jelaskan tadi melalui mekanisme banjir muka air laut relatif naik tanah turun sehingga air laut masuk ke darat selain juga oleh faktor pemompaan nah ini dampak dari intrusi air laut apa yang pertama adalah menurunnya kualitas air tanah di sekitar pantai yang tadinya segar tawar menjadi soldi atau asin kemudian air laut sifatnya korosif sehingga apa pondasi bangunan di sekitar pantai yang terbuat dari besi baja akan mudah pusat juga pipa-pipa bawah tanah gitu ya ada misal untuk saluran pipa air dan lain sebagainya ini mudah melakukan korosi kemudian pada tanaman tanaman tertentu yang tidak tahan terhadap salinitas air akan terjadi proses namanya plasmolisis sehingga tanaman menjadi menjadi lain dan juga konsentrasi natrium yang tinggi dapat menyebabkan penyakit jantung dan hipertensi nah ini adalah fasias citrokimia air tanah Jakarta yang sebelah kanan adalah pada api tertekan yang sebelah kiri tertekan atas pada kedalaman 50 hingga 150 yang kanan adalah kedalaman lebih dari 150 nah pada contoh-contoh yang merah inilah yang sifatnya bergaram atau asin gitu ditambah lagi contoh di kabuk yang sebelah kiri itu muka air tanahnya melingkar-lingkar yang artinya dia itu dalam artinya pengambilan air tanah berlebih kemudian airnya asin ini tentunya berkait ada sebagai indikasi kuat adanya intrusi air laut pada daerah tersebut ditambah lagi analisis dari tingkat keasinan air semakin mendekat ke pantai pada berkertekan tentunya semakin tinggi terutama pada jarak yang kurang dari 3 kilometer gitu ya itu airnya air tanah pertekannya asin namun air tanah dangkalnya itu tidak demikian maksudnya tidak dianalisis kalau yang ini nah ini adalah dari analisis isotop isotop itu adalah ini ya nomor atom yang miliki nomor atom yang memiliki nomor atomnya sama tetapi nomor masanya berbeda contoh oksigen itu kan nomor masanya 16 tetapi dia punya oksigen yang nomor masanya 18 atau isotopnya jumlahnya yang relatif sedikit nitrogen dia muatan nomor masanya 1 tetapi ada yang bermuatan 2 nomor masanya 2 ada yang juga 3 nah ini isotopnya sehingga isotop karena jumlahnya sedikit bisa dilakukan untuk tracer atau untuk mengetahui ini ya apa genetik dari air nah itu yang garis merah adalah garis dimana air hujan berada sedangkan garis biru adalah garis dimana air laut berada ternyata contoh-contoh pada bagian utara di Jakarta ini dia relatif mengikuti percampuran dengan air laut jadi kalau pada garis biru itulah yang air-air yang percampur dengan air laut semakin birunya titik contohnya semakin ke arah kotak biru itu artinya pencampuran dengan air laut semakin tinggi nah dengan analisis tersebut menunjukkan bahwa di daerah kabuk misalnya itu menunjukkan adanya suatu apa ya pencampuran hingga 20% dengan air laut dan juga hasil penelitiannya Pak Wandowo dari Batan menunjukkan bahwa di Jakarta bagian utara ternyata semakin asin contoh airnya ternyata umurnya semakin muda ini berdasarkan C14 C14 adalah isotopnya C12 tetapi yang sifatnya radioaktif sehingga ini berguna untuk mengetahui umur dari air jadi contoh air di bagian utara menunjukkan harusnya semakin asin kalau kondisi normal itu umurnya semakin tua semakin dalam tapi ternyata di sini tidak nah ini menunjukkan adanya fenomena karena air tanahnya adalah bensapur dengan air laut kemudian dari analisis tadi kebetulan analisis tertekan yang dalam bagaimana dengan yang dangkal yang dangkal itu kan ternyata juga ada asinnya ini contoh nah dari analisis hidrokimia ternyata untuk yang dangkal itu bahwa keasinan air tanah di daerah utara Jakarta itu berkaitan dengan batuannya dengan batuannya jadi 5000 tahun yang lalu daerah utara Jakarta itu berkaitan dengan rawa-rawa daerah rawa-rawa yang berhubungan dengan laut kemudian seiring dengan terjadinya pengendapan sedimentasi yang tadinya rawa-rawa menjadi darat dan juga secara relatif adanya naiknya daratan sehingga kalau dalam biologi ada istilah sukses ekosistem yang tadinya adalah ekosistem rawa-rawa yang berhubungan dengan laut kemudian menjadi ekosistem daratan nah selama terjadinya perubahan dari raum jadi daratan ini banyak material-material apa air-air yang asin tadi terperangkap karena banyaknya material secara geologis adalah lempung sehingga pencucian air hujan tidak berlaku efektif harusnya kan air yang terjebak pada saat pengendapan itu tercuci oleh air hujan sehingga yang tadinya asin menjadi tawar ternyata pencucian tersebut tidak efektif karena material dominannya adalah lempungan nah seperti di atas itu ya bagian utara itu pada kondisi tentu rawa-rawa menjadi daratan nah kemudian bagaimana dengan air tanah yang dalam tadi yang kita bahas yang kita bahas ini nah ini kan sebenarnya air tanah yang tertekan yang dalam nah ternyata memang air tanah yang tertekan keasinannya memang ada indikasi adanya fenomena intrusi air laut oleh pengambilan air tanah yang berlebihan kalau yang dangkal kan pengambilan air tanah kan hanya untuk penduduk gitu ya hanya untuk penduduk terbatas jumlahnya kemudian ada musim hujan juga terisi lagi kalau yang dalam kan tidak ya itu digunakan untuk industri dan lain sebagainya dan pengisiannya tidak sesederhana atau semudah yang air tanah dangkal sehingga disimpulkan bahwa dengan data hidrokimia juga yang dangkal itu memang secara genetik secara geologis secara alaminya memang dari dulu udah asin sedangkan yang tertekan beberapa lokasi menunjukkan memang adanya terkait dengan intrusi air laut oleh pengambilan air tanah yang berlebihan kemudian bagaimana terkait dengan amblesan tanah di Jakarta nah jadi amblesan tanah adalah secara definisi fenomena geologi yang disebabkan oleh pemampatan di bawah tanah nah amblesan tanah ini prosesnya berlahan-lahan tentunya ya berlahan-lahan sehingga apa kita gak tahu ternyata jalannya semakin apa yang tadinya gak banjir jadi banjir untuk mengatasi tersebut jalannya biasanya ditinggikan terus mulai di Bandung di Jakarta di Semarang jalannya ditinggikan agar tidak banjir nah lama-kelamaan kan jalan ditinggikan terus sehingga apa sehingga ternyata nah seperti pojok kanan bawah ini tapi kan kalau rumah fondasinya gak ditinggikan terus kan yang ditinggikan jalannya eh lama-lama ternyata jalannya lebih tinggi daripada rumahnya nah itu terjadi di Semarang misalnya itu banyak rumah berada apa ya jalannya relatif tinggi daripada rumah nah ini tentunya karena fenomena amblesan tanah badi di pekalongan bahkan pekalongan adalah kota yang dengan laju penurunan tanah yang cepat sekali di Jakarta juga nah ini hingga saat ini air tanah ditengarai menjadi penyebab salah satu penyebab terjadinya amblesan tanah nah apakah hanya air tanah saja penyebab terjadinya penurunan tanah ada penyebab lainnya yang pertama adalah beban bangunan kemudian konsolidasi alami batuan dan juga tektonik namun katanya tektonik kontribusinya tidak terlalu besar hanya sekitar berapa mili dalam satu tahun tapi dari rangkuman tersebut berapa penelitian menyebutkan bahwa air tanah miliki kontribusi 17 hingga 40 persen terhadap terjadinya amblesan tanah secara umum pada angka-angka tersebut penurunan penurunan tanah ini memang terjadi oleh batuan yang sifatnya proper pori semakin halus batuannya sehingga amblesan tanah semakin tinggi misalnya lempung itu memiliki peluang terjadi amblesan tanah lebih tinggi daripada pasir hari ini karena kompresibilitas lempung lebih tinggi daripada pasir kita ketahui bahwa lempung itu lebih mudah dimampatkan daripada pasir nah apa kaitannya dengan air tanah apa kaitannya air tanah dengan amblesan tanah kita ketahui bahwa air adalah bahwa lapisan tanah adalah medianya terisi oleh fluida namanya air air kita ketahui dia memiliki tekanan dan air relatif media yang incompressible atau tidak mudah dimampatkan gitu ya kalau kita mengenuang air dalam gelas kemudian kita tekan tentunya air tersebut tidak memampat tapi sedikit sekali sehingga tidak kelihatan yang kalah kalau ditekan terus malah gelasnya yang tentunya akan pecah nah tentunya air ini memiliki beda dibanding dengan medianya atau batuannya lempung misalnya dia memiliki sifat yang mudah dimampatkan pasir misalnya dia sulit dimampatkan tapi dia lebih mudah dimampatkan daripada air gitu ya itu biasanya kalau lempung itu seribu kali lebih mudah dimampatkan dari air compressibility-nya seribu kali lebih tinggi daripada air sedangkan pasir sepuluh kalinya artinya pasir dan lempung lebung bisa seratus kali daripada pasir nah ini tentunya membuat suatu daerah bila mana terjadi banyak material lempungnya ini semakin mudah untuk mengalami sedlem apa ambil santan nah ini kita lihat di Jakarta Jakarta ini kemudian cross section di Jakarta yang sebelah kanan yang hijau-hijau adalah lempung yang kuning-kuning adalah air pasir yang berisi air bila mana air yang diambil pada lapisan kuning-kuning tadi diambil tentunya ini membuat tekanannya berkurang pressure head atau tekanan airnya berkurang karena tekanan air berkurang maka terjadilah amblesan tanah terutama pada media lempung kenapa kok air yang diambil pada pasir tetapi yang ambles lempungnya nah ini pertanyaan yang apa ya sering kita ini ya pikirkan karena apa dengan diambilnya air pada pasir tekanan pressure head berkurang air pasir tersebut sebetulnya mengalami amblesan mengalami pemampatan namanya immediately settlement tetapi dia terbatas pemampatannya jadi air di pasir diambil memadatan nah hanya saja yang secara lambat yang immediately itu yang ini yang dilempungnya itu air yang ada di lempung akan terperas terperas keluar artinya terdisipasi sehingga terjadi amblesan tanah lanjutan dan ini menerus itu nah ini gambaran penurunan air tanah Jakarta udah dijelaskan tadi muka air laut lebih tinggi dari daratan kemudian gedung ofek di Jakarta dari tahun 21 hingga 2015 ada fenomena displacement 90 cm kemudian menara museum bahari nah menara museum bahari ini di ini ya dekat kantor BKAT di daerah Ancol kemiring ininya menaranya ini adalah fenomena beresan tanah kemudian muka air laut pada tanggul muara baru coba adik-adik nanti ke sana ada tanggul dimana muka air lautnya lebih tinggi daripada daratan di Jakarta Utara juga ya nah ini tentunya bukti-bukti otentik adanya penopi mena ambasan tanah di Jakarta dan ternyata tentunya ambasan tanah di Jakarta juga sebagai trigger dengan kejadian banjir di Jakarta nah ini menunjukkan bahwa yang sebelah kiri adalah peta genangan banjir tahun 2015 yang kanan adalah peta land subsidi ini mengindikasikan bahwa secara umum daerah rawan banjir berada pada daerah dengan laju penurunan tanah atau amblesan tanah yang tinggi gitu ya nah jadi ternyata amblesan tanah tidak hanya merusak infrastruktur kemudian penyusupan air laut ke arah daratan pada daerah pantai tetapi juga membuat permasalahan banjir semakin parah gitu ya selain tentunya faktor-faktor klimatologi dan juga maksud saya klimatologi terkait dengan curah hujan ekstrim dan sebagainya nah ini hasil pemantauan ini muka tanah tadi yang sudah dijelaskan secara gradual penurunan muka tanah dari tahun 2019-an dan sekarang mengalami pelantai nah ini adalah apa ya istilahnya tampalan peta antara amblesan tanah dengan penurunan muka air tanah yang sebelah kiri adalah amblesan tanah ditampalkan dengan penurunan muka air tanah tertekan atau air tanah dalam menunjukkan bahwa beberapa lokasi itu yang melingkar-lingkar itu ya garis biru melingkar-lingkar itu artinya penurunan muka air tanahnya tinggi nah itu menunjukkan beberapa lokasi memang amblesan tanah berkaitan dengan penurunan muka air tanah tetapi beberapa lokasi tidak menunjukkan adanya kedua hubungan tersebut ini dijelaskan tadi bahwa yang menyebabkan terjadinya amblesan tanah tidak hanya semata-mata penurunan muka air tanah juga terkait dengan jenis batuan pada daerah tersebut ketebalan lapisan lempung dan juga dominasi apa lempung atau pasir dan ketebalannya sehingga sangat-sangat kompleks nah ini adalah apa istilahnya data grafik gitu ya grafik dari sumur bordikan kita bahas yang sebelah kiri dulu yang sebelah kiri adalah sumur bord di kantor balai konservasi air tanah jadi ini sumur bord tidak apa ya istilahnya tadinya untuk sumur pantok gitu ke dalam sekitar 200 atau 300 meter gitu ya jadi bagian ujung bordnya dia tertanam pada sekitar 300an meter gitu 300 meter kita tendauri itu adalah udah tanah yang sifatnya relatif stiff atau keras sehingga tidak terjadi amblesan tanah yang terjadi amblesan tanah adalah bagian atasnya karena dia nancap pada lapisan keras sementara yang bagian atasnya ambles sehingga kayak dia mendongol mendongol apa muncul di permukaan pipanya muncul di permukaan nah ini tentunya karena lapisan batuan yang di bagian atas itu mengalami pemampatan jadi dia kayak seolah-olah pipanya muncul padahal pipanya sebenarnya tetap yang bergerak secara relatif adalah muka tanahnya nah ini menunjukkan ternyata laju penurunannya ini bervariasi terhadap waktu tahun 90an hingga tahun 2000an itu bisa 45 cm per tahun kemudian tahun 2000 hingga 2010 magneturnya semakin turun gitu sekitar 3 cm per tahun nah tahun 2000 hingga 2020 itu sekitar 0,1 hingga 1 cm per tahun nah dari tahun 2020 hingga sekarang belum ada indikasi penurunan muka tanah ini menunjukkan memang secara gradual dari tahun 90an ke sekarang penurunan muka tanah ini mengalami pelandaian ini sebetulnya kabar baik bagi kita mudah-mudahan ini terjadi secara merata di Jakarta sehingga sehingga ini ya isu Jakarta tenggelam mudah-mudahan tidak akan terjadi nah kemudian kita ke grafik yang sebelah kanan sebelah kanan yang atas adalah grafik variasi penurunan muka air tanah kalau dia turun artinya dia memang muka air tanahnya turun kemudian naik lagi dan turun lagi nah itu berarti dia dinamika atau variasi perubahan muka air yang bawah adalah ekstensiometer yaitu suatu alat untuk mengetahui adanya amblesan tanah pada kedalaman terbuka kebetulan ini kedalaman 40 meteran itu ya ini menunjukkan bahwa ketika muka air tanah turun terjadi amblesan ketika air tanah naik amblesannya dia stagnan tidak mengalami amblesan tapi relatif tetap kemudian ketika muka air tanah turun amblesannya bertambah ini menunjukkan bahwa sebetulnya fenomena amblesan tanah ini berkaitan dengan penurunan muka air tanah dan ketika muka air tanah recovery ternyata amblesan tanah relatif tidak mengalami recovery ini sifat adalah namanya histerisis yaitu tidak bisa pulih ke seperti semula fenomena terjadinya amblesan tanah jadi kalau dalam suatu daerah misalnya air tanah diambil muka air tanah turun kemudian dia lakukan suatu regulasi yang ketat kemudian alih fungsi dari air menggunakan air tanah menjadi air perbibaan ini tentunya akan membuat muka air tanahnya mengalami recovery atau pemuliha akan tetapi amblesan tanah tidak kembali ke semula karena telah melebihi batas elastisitas jadi tidak kembali ke semula tapi dia berhenti jadi pengambilan air tanah pembatasan pengambilan air tanah regulasi yang ketat ini tidak semerta tidak membalikan muka tanah ke semula tetapi menghentikan proses amblesan tanah selanjutnya jadi dia relatif menghentikan agar tidak preventif agar tidak berlanjut amblesan tanah dari fenomen tersebut kita menggunakan suatu model metode numerik satu dimensi menunjukkan bahwa air tanah memiliki hubungan sekitar 30% atau menyumbang sekitar 30% terhadap terjadinya penurunan tanah untuk kasus di kantor PKT ini nah tadi apakah Jakarta akan tenggelam saya kira sudah tadi dijelaskan fenomena secara manual lokasi pemantuan kami yang sifatnya manual ini menunjukkan terjadinya belandaian penurunan bukatan kemudian bagaimana dengan upaya pencegahan dan juga upaya ini ya pengendalian nah kita kami badan geologi melakukan secara terus-menerus melakukan pemantauan air tanah dengan membuat sumur-sumur pantau di Jakarta sebenarnya sumur pantau di Jakarta jumlahnya banyak ya yang merah-merah punyanya badan geologi kemudian yang kuning itu pemprov banten kemudian yang coklat apa itu ya itu punyanya pemprov jabar kemudian yang bintang yang hijau adalah punyanya swasta kemudian yang kodak biru punyanya pemprov DKI sekarang kita bersinergi untuk bagaimana menggunakan data tersebut sumur-sumur pantau ini nantinya ditambah dengan pemantauan kuantitas dan kualitas air disadikan dasar untuk membuat peta konservasi air tanah nah peta konservasi air tanah ini merupakan suatu instrumen pengendalian kembali pengembilan air tanah jadi ini berisi apa istilahnya zona-zona tingkat kerusakan air tanah misalnya kalau yang hijau itu adalah daerah ibuhan air tanahnya depok dan sekitarnya kemudian yang selain hijau adalah zona-zona pemanfaatan air tanah yang biru adalah zona aman zona aman ini adalah ketika penurunan muka air tanahnya kurang dari 40% dari kondisi semula pada daerah tersebut air bisa diambil misalnya dengan maksimal 35 meter kubik per hari per satu sumur yang pink tentunya daerah rawan penurunannya 40 hingga 60% debit yang diperbolehkan maksimal 28 meter kubik per hari per sumur misalnya yang pink adalah zona rusak ini penurunan muka air tanahnya adalah 60 hingga 80% dari kondisi semula nah ini debitnya yang maksimal adalah 18 meter kubik per hari per sumur bagi sumur yang lama kalau sumur baru tidak diizinkan lagi kemudian yang merah adalah zona yang tidak apa zona yang memang sudah dilarang untuk pengambilan air tanah gitu nah ini nah dari hasil pemantuan kami dari tahun data 2013 hingga saat ini ada fenomena yang cukup apa ya istilahnya membanggakan karena muka air tanah secara gradual mengalami recovery atau naik muka air tanah di Jakarta misalnya misalnya di daerah Bekasi yang tadinya minus 40 sekarang 35 yang memang ini apa ya meskipun lambat tetapi kan ada ada harapan bahwa muka air tanah di Jakarta mengalami recovery mudah-mudahan ini terkait dengan regulasi yang ketat yang dilakukan oleh Kementerian SDM dalam melakukan pengelolaan air tanah di wilayah DKI Jakarta dan ini mudah-mudahan berkaitan dengan melandainya amblesan tanah di Jakarta mudah-mudahan ini tentunya PR bagi kami yang pertama adalah untuk memvalidasi kedua fenomena tersebut apakah muka air tanah Jakarta betul-betul mengalami recovery karena regulasi dan apakah ini juga ada hubungannya dengan penurunan muka tanah yang semakin melandainya kemudian upaya pencegahan dan perbaikannya terkait dengan pengendalian intensif air laut yaitu adalah mengurangi pemompaan air tanah pada albifur pantai kemudian pengisian air tanah artificial discharge pada albifur pantai kemudian pemompaan air laut pada albifur pantai dan juga membuat penghalang bawah tanah di daerah pantai nah ini ada suatu apa ya fenomena upconing upconing adalah masuknya air laut ke sumur-sumur bor nah ini tentunya debit yang diambil pada sebuah sumur bor harus dianalisis agar tidak terjadi intrusi air laut nah ini rumusnya gini debit maksimumnya pada suatu sumur bor adalah harus lebih kecil 0,6 d kuadrat dikali k delta ro per ro nah ini d nya adalah jarak antara sumur bor ke bagian bawah huiver kemudian k adalah konduktif ventasitrolika atau kecepatan air pada batuan delta ro adalah beda densitas air tawar dengan air asin itu sebesar 25 kg per meter kubik atau 0,025 gram per ini ya 0,25 kilogram per liter nah apabila debit pemumpaan lebih besar daripada kimaks rumus tadi maka akan terjadi intrusi air laut dan apabila lebih kecil maka insyaallah akan aman gitu nah ini adalah pengendalian intrusi air laut pada piver pantai yang sebelah kiri adalah kondisi normal gitu ya apabila diambil perlebihan tentunya air laut akan daratan gitu sehingga intrusi air laut kemudian yang B adalah menggunakan cut off wall atau seperti tabir gitu yang D subsurface dam atau bendungan bawah permukaan dan sesame perfect subsurface barrier nah ini semuanya adalah bangunan-bangunan penghala pada daerah pantai ini tentunya mahal biayanya ini selain berfungsi untuk ngecegah terjadinya intrusi air laut juga berfungsi untuk menaikkan muka air tanah di daerah pantai jadi air laut tidak masuk kemudian muka air tanah naik gitu sehingga ini adalah suatu hal yang bisa ada dua fungsi ya fungsi mencegah air laut dan fungsi kita adalah menaikkan muka air tanah kemudian yang ketiga adalah recharge well recharge well yaitu dengan pengimpuhan buatan gitu tentunya ini efektivitas dan tidaknya kita harus melihat kondisi geologinya nah recharge well di daerah pantai bisa digunakan untuk mencegah intrusi air laut karena akan mendorong batas kesetimbangan antara air laut dan air tawar bergerak ke arah laut atau bergerak ke arah bergeser ke arah kanan sehingga mencegah terjadinya fenomena intrusi air laut kemudian langkah yang terakhir adalah penerapan konservasi air tanah pada proses perizinan air tanah jadi semua pengusahaan air tanah atau industri yang mengambil air tanah harus diwajibkan membuat sumur pesapan dangkal atau membuat sumur keimbuhan dalam ini tentunya harus melihat efektivitas dari sumur tersebut karena tidak semua metode efektif misalnya metode mana yang paling efektif tentunya ini berkaitan dengan suatu kondisi geologi atau batuan di daerah tersebut yang kedua adalah kondisi hidrogeologi tingkat kerusakan air tanah pada daerah-daerah air tanah yang belum rusak dijadikan limbuhan dalam ya tentunya tidak efektif karena pada daerah yang belum rusak ini air tanah memiliki tekanan memiliki pressure sehingga ketika dimasukkan air ya tentunya tidak akan masuk nah ini adalah upaya regulasi terkait dengan konservasi air tanah agar pengelolaan air tanah bisa berkelanjutan nah ini tentunya masyarakat juga bisa berperan aktif untuk melakukan teknologi konservasi air tanah misalnya dengan melakukan penghematan air gitu ya tidak nyuci apa ya sering-sering nyuci mobil itu kan tidak menggunakan betap tapi menggunakan shower gitu ketika wujud tidak perlebihan nah itu juga untuk penghematan air atau konservasi air tanah membuat sumur-sumur sapannya seterhana gitu kemudian juga menampung air hujan nah air hujan sebenarnya kan secara alami relatif bagus ya tentunya air hujan ya pada kondisi-kondisi hujan lebat dan tidak di awal-awal musim penghujan jadi kalau kalau hujan yang terjadi di awal-awal musim penghujan biasanya kan dia bercapur debu gitu memiliki daya yang tinggi tetapi ketika sudah hujan lebat semakin kesini nah itu airnya relatif bagus itu bisa ditabung atau diresapkan untuk sebagai bagian dari teknologi konservasi air tanah nah ini saya kira sekian kita lanjut ke sesi mungkin diskusi gitu ya oke Pak Imam Monggo selanjutnya kita masuk satu jam berikutnya ya mungkin untuk diskusi gitu ya ya terima kasih Pak Taat atas materinya ya sangat menarik dan inspiratif nih Pak Taat jadi memang fenomena di Jakarta ini menarik ya dalam artian ternyata ada indikasi pulih gitu ya walaupun mungkin iya masih sedikit yang di sumur yang mana ya oh sumur yang di BKAT itu yang tingkat penurunan yang itu terjadi di tahun-tahun 90-an tahun segitu kan pengambilan banyak banget yang tidak berkendali Pak Imam dimana industri-industri mulai muncul kemudian perpipaan air belum masif gitu ya air perpipaan belum ini sehingga semua menggunakan air tanah memang tahun segitu sedang parah-parahnya juga di kota-kota lainnya gitu karena air PDAM kan belum ini ya belum seperti saat ini gitu Pak Imam berarti memang mungkin mungkin ya berarti ada salah satu pengaruh dari regulasi juga ya kota-kota yang iya mudah-mudahan itu klaim keperhasilan ya mungkin nanti perlu ada penelitian lebih lanjut jadi recovery-nya itu iya betul karena itu jadi fenomena yang sangat menarik sekali Pak nah ini iya bila ada masalah Pak Imam untuk membuktikan itu recovery-nya karena memang betul-betul recovery atau ada bocoran dari atas itu sangat ditanti Pak Imam untuk membuktikan itu siap khawatirnya kan kayak tadi apakah kondisi akifur itu akan meraih mencapai kondisi yang setel jadi kalau di di bendungan itu kan ada yang kondisi yang sudah settlement jadi konsolidasi tercapai apakah ini terjadi atau fenomena lain iya betul-betul ini masih harus kita validasi lagi Pak Ibab yang sulit itu adalah mengembalikan akifur yang sudah mengalami subsidence itu ya nah itu apakah belum ada kajian yang mendidik ke sana sih silahkan adik-adik mahasiswa yang dari adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya silahkan saya persilahkan banyak ini jumlahnya ada 128 ini alhamdulillah 128 mestinya ada yang ini 12 atau berapa yang tanya silahkan ada yang mau bertanya kalau fenomena ini di kota-kota lain juga ini enggak Pak Taci misalkan Semarang Surabaya gitu ya nah itu di Semarang Surabaya kebetulan datanya tidak selengkap di Jakarta gitu Pak Imam tapi kata informasi dari di Amresan Tanah ini memang di Jakarta yang baru terlihat adanya fenomena pelandean penurunan muka tanah di Pekalongan itu masih cepat itu Pak Imam di Pekalongan di Semarang itu masih lagi kenceng-kencengnya gitu itu ini aneh juga gitu masalahnya Jakarta itu kan apa kampanye terkait dengan pembatasan air tanah masif itu baik dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu itu masih sekali gitu Pak Imam sehingga memang di Jakarta itu paling sedikit protesnya terkait dengan regulasi air tanah kalau di provinsi lain seperti maaf Bandung ya Pak Imam kan tekstil banyak banget itu pengambilan air tanahnya tinggi itu ketika dibatasi mereka banyak yang ini ya istilahnya protes tapi kalau di Jakarta enggak pengusahanya udah-udah pada pahan gitu jadi dia mereka mencari solusinya dengan resikel dengan rainwater harvesting dan lain sebagainya gitu jadi biasanya penggunaan air tanah di Jakarta untuk industri untuk hotel itu untuk MCK gitu untuk sektor-sektor penunjang bukan sektor utama tapi kalau di lokasi lainnya tekstil misalnya itu masih digunakan air tanah yang bagus untuk pendingin mesin-mesin yang sudah tua nah ini kan sayang sekali sebetulnya Jakarta ini memang paling kesadarannya paling tinggi terhadap terkait dengan regulasi air tanah Pak iya karena itu dirasakan juga bagi kami selaku regulator bahwa protes-protes dari Jakarta hampir dikatakan tidak ada dibanding dengan lokasi lainnya ya justru walaupun bagus maksudnya pemahaman dari ini ya kepentingan Jakarta iya iya kampanye betul kampanye pemberitaan media masa itu masif sehingga relatif tidak mudah-mudahan tidak tenggelam seperti apa yang diprediksi banyak pihak itu ya tanahnya ambles muka air laut global naik itu kan itu tentunya sangat mengkhawatirkan itu karena mereka menghitung ini sih Pak ratenya itu dari rata-rata tahunan jadi kalau menghitung setiap tahun dia hitung nilainya sama otomatis linier gitu ya padahal kalau dari yang gambar tadi tidak gitu kan ya ternyata bervariasi kenapa length subsiden itu semakin sekarang itu semakin berkurang gitu iya betul karena pemahaman yang mungkin beberapa yang belum paham malah berpikir terbalik ya length subsiden semakin menjadi-jadi diperkirakan gitu iya betul kalau ini mahasiswannya bukan hanya geologi saja ya Pak imam ya iya biasa geologi jadi oh iya 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 kan oke iya Pak jadi ini sifatnya kan umum oke ada yang mau bertanya ini silahkan oh iya itu ada yang tanya Pak Imam ya saya izin baca ekonomi ya silahkan Pak Imam ya selamat pagi saya Sandi Pamungkas dari Prodi Ekonomi NIMS 10 32 22 20 29 saya ingin bertanya terkait permasalahan air tanah di Jakarta apakah menurut Bapak kontribusi pemerintah sudah cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada dan kontribusi apa yang dapat kami berikan sebagai masyarakat untuk bisa mengambil langkah menurunkan tingkat tanah di wilayah Jakarta terima kasih luar biasa ini orang ekonomi ya memang kalau orang ekonomi kan sebetulnya ilmunya optimasi optimasi air tanah juga perlu dioptimasi air tanah memang secara alami berfungsi untuk untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk fungsi ekonomi juga misalnya untuk industri untuk perhotelan tapi air tanah juga berfungsi untuk mendukung daya dukung lingkungan seperti mencegah terjadi ambil santana intrusi air laut dan sebagainya sehingga optimasi sangat diperlukan bagaimana agar air tanah masih bisa mendukung fungsi lingkungan tapi juga bisa untuk dimanfaatkan nah tentunya ini ada hitung-hitungan yang tidak sederhana nah upaya pemerintah yang pertama adalah secara umum memang ini ya dengan regulasi regulasi tentunya berkait dengan pengaturan itu ya undang-undang sumber daya air yang baru mengamanakan agar air tanah sebagai alternatif terakhir kemudian air tanah pengambilannya pengusahannya sangat ketat dibatesi ya tadi di ilmu optimasi dibatesin sekali kemudian mewajibkan membuat sumur pantau bagi yang perusahaan yang memiliki lima sumur atau lebih atau setiap kelipatan lima sumur dan juga melakukan teknologi resapan air tanah atau impuhan air tanah selain itu juga pemerintah memperluas secara masif sistem penyediaan air minum spam gitu melalui air-air melalui air melalui teknologi ketipaan gitu ya yang di Jakarta itu sudah secara masif Pam Jaya melakukan suatu terobosan membuat istilahnya proyek spam jati luhur gitu jadi dari waduk jati luhur digunakan untuk memenuhi masyarakat nah tentunya secara individu masyarakat juga bisa berberan penting terhadap teknologi konservasi air tanah yang pertama adalah membuat apa ya hemat air gitu ya hemat air misal mandinya kalau yang cewek misalnya jangan terlalu lama gitu ya jangan menggunakan bathtub tapi menggunakan shower gitu kemudian ya kalau cowok yang punya motor jangan sehari tiga kali dicucinya motornya cukup seminggu sekali misalnya yang punya mobil juga jangan meskipun mobilnya bagus ya terus jangan sering sehari berapa kali ngeci mobil gitu kemudian bagi umat islam juga rasulullah mengajarkan agar kita perhemat air kalau wudu ya jangan dimaksimalkan yang penting memenuhi syarat sahnya berwudu gitu jangan berlebihan gitu istilahnya nah kemudian juga selain itu bisa membuat sumur-sumur resapan seterhana biopori atau sumur gali resapan dan juga bisa melakukan penampungan air hujan air hujan itu bisa ditampung dalam suatu tandun-tandun untuk nanti bisa dimanfaatkan jadi kita juga berperan nah yang itu adalah tidak mencemari lingkungan tidak mengotori tidak mengotori tidak mengotori tanah dan air tanah gitu misalnya membuat septic tank yang berjarak dengan sumur gitu itu juga penting untuk dilakukan gitu oleh setiap setiap kita gitu itu ya Pak Imam ya baik ya terima kasih Pak Taat silahkan ada lagi yang ingin bertanya jadi banyak ini Pak Taat ya bahan yang bisa dan juga ini septic tank kita harus secara berkala di ini ya dibersihkan disedot gitu Pak Imam ya betul kadang nah itu juga penting untuk bagaimana akan baik gitu akhirnya tetap baik gitu ini bacakan petanya kedua ya Pak Taat selamat pagi saya Keisha Arunania dari TNI Kelingkungan dengan NIM 104-22-2006 izin bertanya terkait apakah langkah tidak menggunakan air tanah yang dilakukan masyarakat dan bijak dalam menggunakan air cukup untuk mengatasi Jakarta tenggelam apakah Great Wall yang ada di Jakarta Utara yang merupakan tembok bahwas daratan dan lautan akan dimangun kembali mengingat sudah banyak kebocoran dan remesan Great Wall tersebut apakah ada langkah ekstern lebih lanjut terkait kemasalahan ini terima kasih baik sekali ini sekaligus kabar baik Pak Imam bagi mahasiswa teknik lingkungan kedepannya air tanah kan dibatasi tentunya ini mengutamakan air permukaan kita ketahui bahwa air permukaan kualitasnya masih buruk ini setiap industri hotel harus berpikir bagaimana meresikel airnya sehingga ini butuh orang-orang teknik penyihatan lingkungan bagaimana air yang tadinya dimang jadi bersih kembali air permukaan potor bagaimana di treatment agar bersih kembali ini tentunya kedepannya sangat-sangat prospek bagi teknik lingkungan berkait dengan teknik penyihatan lingkungan kemudian pertanyaan yang pertama adalah langkah tidak menggunakan air tanah yang dilakukan masyarakat bijak menggunakan cukup mengatasi Jakarta Tenggelam Jakarta Tenggelam tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya penyebabnya tadi ya pertama adalah secara relatif terjadi amblesan tanah amblesan tanah tersebut penyebabnya salah satunya adalah penggunaan air tanah artinya ketika kita menggunakan penghematan air tanah itu tentunya akan berkontribusi terhadap mencegah terjadinya amblesan tanah akan tetapi ternyata Jakarta Tenggelam juga berkaitan juga terkait dengan pemanasan global yaitu menaiknya muka air laut akan tetapi jangan berputus asa bahwa tentunya kita berkontribusi dengan menghemat air ini berkontribusi berhadap mencegah terjadinya Jakarta Tenggelam tadi berkontribusi Jakarta Tenggelam berdasarkan fakta-fakta tadi hanyalah sebuah ada sisi positifnya agar kita aware terhadap lingkungan kita kemudian terkait dengan grid wall Jakarta ini memang istilahnya grid wall Jakarta bocor-bocor ini tentunya saya tidak bisa menjawab di sini terkait dengan pembangunan grid wall di Jakarta karena ini domennya adalah pemerintah provinsi DKI ataupun kementerian PUPR terkait dengan infrastruktur Pak Imam yang tentunya akan diperbaiki akan diperbaiki dan mungkin bahkan diperluas lagi gitu gitu ya ya baik ya memang infrastruktur ini bukan hanya domain satu instansi apalagi memang pemangku sebagai pelaksana pemangku kepentingan dan kebijakan itu memang dipegang pemprov DKI walaupun mungkin secara keteknikan kan diserahkan ke PEM ataupun PUP di alam tidak banyak pertanyaan ini Pak Imam antusias sekali ini luar biasa Pak Imam menggol ini 1011 22020 Pak saya mau tanya seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta saat ini sedang mengalami suhu yang panas apakah akan memicu kekeringan yang mempengaruhi air tanah apakah akan mempengaruhi ketersediaan air bawah tanah termasuk peningkatan resiko pencemaran dan penurunan kualitas air ya Pak Imam ya memang kita ketahui bahwa sekarang kan El Nino yang sedang berlangsung musim kemarau mundur musim hujannya mundur panas sekali karena tidak terjadi hujan tentunya evaporasi sangat ini ya terjadi penguapan itu sangat besar ini tentunya air tanah air tanah yang sifatnya dangkal air tanah air tanah pada sumur penduduk kita tentunya yang paling rentan terhadap fenomena ini karena ketahanan air masyarakat sangat terkait dengan musim air tanah dangkal air tanah bebas yang digunakan masyarakat ini sangat terpengaruh oleh musim karena musim kemarau tentunya dia akan turun kemudian musim hujan dia akan terisi kembali dan kemarau panjang tentunya fenomena turunnya juga semakin semakin apa ya semakin drastis semakin dramatis sehingga ya memang apa ya dengan adanya kegeri suhu yang panas ini juga menuju terjadinya jelas berpengaruh terhadapnya fenomena kegeringan pada air tanah dangkal tapi kalau air tanah yang dalam itu relatif tidak karena kan air tanah dalam kita ketahui bahwa pembentukannya puluhan ribu tahun tidak terkait dengan secara langsung dengan siklus hidrologi saat ini kalau yang sumur-sumur penduduk memang terkait dengan siklus hidrologi saat ini sehingga fenomena suhu yang panas terjadinya penguapan tentunya air juga akan berkurang nah secara kualitas kita tahu sendiri bahwa ketika penguapan terjadi ketika penguapan terjadi otomatis kan ini ya volume air berkurang nah volume air berkurang kan semakin pekat ininya ya kualitas airnya gitu semakin asin semakin apa misalnya kita gini sop gitu ya sop kalau airnya ketika banyak itu kan dia tidak terlalu asin tetapi ketika dipanasi terus itu lama-kelamaan akan kayak tambah asin air pun demikian ketika volumenya berkurang tentunya konsentrasi saat pencemar akan semakin semakin tinggi gitu semakin salty semakin agak payo gitu ini tentunya berpengaruh terhadap risiko pencemaran makanya air hujan ini berperan penting terhadap perbaikan kualitas air air hujan kan akan mendilusi artinya mengencerkan gitu ya polutan-polutan yang ada menjadi mengurangi konsentrasi polutan tapi ketika itu tidak terjadi tentunya konsentrasi polutan agak lebih-lebih-lebih pekat lah jadi berpengaruh gitu ya Pak Imam ini memang siklus hidrologi sangat berpengaruh sekali ya betul memang kaitannya relatif tidak berdampak ya kepada akhir perdalam tapi memang ketika musim begini yang paling terdampak ya di akhir perbebas yang paling terdampak pertama ya Pak Tatat saya lanjut pertanyaan selanjutnya Pak Tatat ini dari Prodi Teknik Geologi ini dari Selamat pagi saya Muhammad Fadli dari Prodi Teknik Geologi dengan NIM 1012 20.084 saya ingin bertanya terkait permasalahan air tanah di Jakarta pada pinggiran Jakarta sering sekali sulit mendapatkan air besi dari PDAM seperti di Marunda apakah ada alternatif lain selain pengambilan air yang airnya melimpah sehingga volume penggunaan airnya besar seperti penggunaan air bersih di sisi Jakarta lainnya mengingat Marunda sendiri berada di pinggir laut yang suaranya tidak terdengar ya Pak Imam saya izin ulangi lagi jadi ini Muhammad Fadli dari Prodi Teknik Geologi ingin bertanya terkait permasalahan air tanah di Jakarta jadi pada pinggiran Jakarta itu sering sekali sulit mendapatkan air bersih dari PDAM seperti di daerah Marunda apakah ada alternatif lain selain pengambilan air yang airnya melimpah sehingga volume penggunaan airnya besar seperti penggunaan air bersih di sisi Jakarta lainnya mengingat Marunda itu merupakan daerah yang berada di pinggir laut yang permukaan tanahnya cepat sekali turun Ya memang daerah pesisir mengalami ketahanan air yang sangat rendah ketahanan air yang terendah baik segi kualitas maupun kuantitas secara kualitas tentunya ini daerahnya mudah tercema kemudian sifatnya asin dan lain sebagainya diperparah lagi dengan adanya apa ya istilahnya jaringan air perlipaan yang belum menjangkau meskipun juga se saat ini pemerintah PPKI terus menenjot akses layanan air bersih melalui sistem penyediaan air minum itu terus berbesar secara masif mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama juga akan kesana nah saat ini gimana cara solusi tersebutnya nah saya jelaskan tadi bahwa air tanah dangkal di Jakarta juga secara kualitas berbeda-beda gitu ya kalau yang tadi kebetulan kalau yang ada pendapan pematang pantai kayak lokasi PKAT dekat dengan laut itu ternyata airnya bagus itu bisa digunakan nah kalau tidak bagus airnya asin tentunya ini air tanah bisa digunakan hanya saja untuk air minum mau gak mau pakai galon tetapi untuk MCK lainnya bisa digunakan air tanah nah apakah pertanyaannya adalah apakah air tanah tersebut pengambilan bisa penduduk menggunakan air tanah akan membahayakan amblesan tanah tentunya penduduk itu kan menggunakan air tanah relatif sedikit ya jadi sebetulnya penggunaan air tanah oleh penduduk itu tidak-tidak begitu berpengaruh terhadap amblesan tanah yang berpengaruh adalah pengambilan air tanah dalam yang sifatnya secara masif kalau industri kalau gak batasikan kalau saya lihat bisa puluhkan ratusan meter kubik per hari nah ini yang membahayakan kalau penduduk saya kira gak gak terlalu membahayakan dalam pengambilan air tanah sehingga bila belum ada PDAM ya mau gak mau memang harus menggunakan air tanah dan hanya saja kualitas air tanah pada lokasi tersebut inilah yang memang harus diperhatikan misalnya untuk peruntukannya misalnya kalau untuk keunturan MCK saya kira masih bisa terpenuhi air-air yang kualitasnya kurang baik tapi kalau untuk air minim untuk masak ya mau gak mau harus pakai pakai air galon selain itu alternatif lainnya ya tadi gerakan penghematan air menampung air hujan membuat sumur-sumur sapan yang seterhana dan lain sebagainya jadi gak usah khawatir kalau memang harus mengambil air tanah ya ambil saja karena memang air tanah memang digunakan untuk kemakmuran rakyat dan yang saja permahalan kualitas ini yang harus diperhatikan terkait dengan peruntukannya kalau untuk MCK saya kira gak begitu ini misalnya untuk kakus untuk keperluan pengelontoran itu untuk cuci saya kira gak berlalu ini spesial banget gitu gitu ya Pak Imam yang berbayang yang ini yang pengambilan air tanah dalam yang berlebihan itu yang skala industri dan lain sebagainya betul sekali ya terima kasih Pak Taat saya lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari salah satu dosen kita Pak dosen teknik geofisika ini yang tanya Pak dosen saya jadi keruti Pak Ipau ya ini dari Ibu Iktri Ibu Iktri ini dari dosen pro di teknik geofisika Pak izin pertanyaan jika perumahan dibangun di atas rawak atau zona resapan akan sangat berpotensi terkena banjir dan air yang tidak jernih kondisi tersebut terima kasih Pak nah ini ya memang kalau daerah-daerah rawak memang daerah secara naturalnya ini ya memang daerah genangan gitu ya tentunya dengan kualitas air tanah yang tidak baik karena kan tahu sendiri daerah rawak tentunya daerah yang banyak material organiknya dekomposisi material organik banyak terjadi di situ airnya relatif asam kemudian juga istilahnya air yang jernih ketika dibiarkan tentunya juga banyak percak-percaknya mengandung oksida pesi dan lain sebagainya nah ini tentunya secara alami daerah rawak ini kurang memiliki daya dukung yang bagus untuk rumah nah tentunya terkait dengan antisipis pasif banjir ya mungkin bisa ini ya menggunakan desain drainase gitu ya Pak misalnya begini daerah yang lokasi perumahan tersebut memiliki daerah tangkapan air yang luasnya seberapa kemudian yang masuk itu air dari mana saja daerah tangkapan air luasnya seberapa ini tentunya bisa digunakan untuk membuat ini istilahnya kita menganalisis curah hujan rencana curah hujan rencana curah hujan pada kondisi-kondisi ekstrim gitu misalnya dua tahunan sepuluh tahunan nanti dianalisis untuk mendesain dimensi salurannya Pak Ima jadi dimensi salurannya seberapa untuk bisa mengantisipasi terhadap fenomena terjadinya hujan-hujan kondisi ekstrim tersebut gitu nah itu masih bisa diatasi dengan tersebut itu dengan menganalisis kondisi daerah tangkapan airnya sejauh mana kemudian analisis curah hujan ekstrimnya seberapa nanti digunakan untuk mendesain-desain saluran yang ada nah ini terkait dengan kualitas air memang di daerah-daerah rawah memang ya itu tadi ya banyak istilahnya banyak presipitannya banyak depoposisi material organik dan lain sebagainya yang membuat parameter fisika kimia juga kurang-kurang mendukung gitu gitu Pak Imam ya ya baik terima kasih Pak Taat ya ada lagi kira-kira dari adik-adik mahasiswa yang mau bertanya kalau sonar resapan ya memang harus ini ya kita bikin sumur-sumur resapan juga gitu ya kolam-kolam retensi dan lain sebagainya yang penting membuat ini ya Pak Imam kalau sonar resapan itu membuat building apa koefisien rasio gitu ya Pak Imam yang penting yang penting resapan di situ gak berkurang gitu meskipun ada bangunan fisik gitu kan dengan adanya bangunan fisik kan memang secara natural mengurangi resapan tapi kan bisa ditambah dengan membuat memperluas kapasitas resapan ya dengan sumur-sumur resapan dan lain sebagainya gitu ya kolam retensi dan lain sebagainya sudah lumayan banyak supaya regulasi RK Yasar perkaik itu iya betul sebetulnya Pak Tati iya ya sepertinya udah gak ada yang bertanya nih Pak Tati iya tidak terasa ya sudah sejam setengah iya ya Pak Imam ya merupakan air tanah dan amresanar di Jakarta serta upaya perbaikannya ya jadi mudah-mudahan webinar di hari ini bisa menjadi inspirasi ya bagi kita bersama ya dan sebelum saya akhiri mungkin buat adik-adik mahasiswa ya nanti akan ada kuis ya yang berkaitan dengan materi seminar di hari ini dan itu diakses di e-learning mulai nanti sore ya jam 3 dan itu dikumpulkan pada paling lambat sebelum hari Sabtu ya hari Sabtu paling terakhir 28 Oktober itu jam 9 pagi ya oke Pak Tati sekali lagi mungkin kami ucapkan terima kasihnya ya Pak Imam sama-sama saya juga terima kasih Pak Imam terima kasih sekali Pak atas ilmu yang bermanfaat dan semoga ya kita bisa berjumpa lagi di kesempatan ya insya Allah Pak Imam Nikiologi mewakili Yusras Pertamina mengusahkan terima kasih ada mataat ada para hadirin adik-adik mahasiswa Bu Iktri dan dosen yang lainnya semoga kita selalu dalam keadaan sehat saya izin selamat pagi wassalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih Pak Imam Bapak Ibu semuanya dan ada-ada mahasiswa yang saya banggakan